Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita Dimana di dalamnya terdapat malam Laylatul Kwadar Yang lebih baik daripada seribu bulan Dan masih banyak rahmat di dalamnya itu Akan meninggalkan kita sesuai sanatullah Bulan suci Ramadan tahun ini Amatlah sangat berbeda daripada bulan suci Ramadan Tahun-tahun kemarin Dimana pemerintah melarang kita untuk mudik lebaran Demi memutus rantai penularan COVID-19 Atau yang sering kita sebut dengan virus Corona Majelis ulama Indonesia pun menerbitkan fatwa Tentang salat id di rumah Dalam fatwa tersebut dijelaskan salat idul fitri pada dasarnya Hukumnya Sunna Muakada Meski pelaksanaan salat id ini disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid Ataupun tanah lapang Namun salat id juga bisa dilaksanakan di rumah Baik itu secara berjamaah maupun sendiri Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um mengatakan bahwasanya Salat Sunna terbagi dua Yakni salat yang dilaksanakan berjamaah dan yang sendiri-sendiri Ada pun salat Sunna yang sangat dianjurkan berjamaah Tidak diperkenankan untuk meninggalkannya bagi yang mampu melaksanakannya Yaitu salat dua hari raya Gerhana matahari dan bulan Serta salat istiqah Namun di tengah-tengah pandemi ini Ada baiknya kita salat di rumah saja Demi memutus rantai penyebaran COVID-19 Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada sore hari ini Minal Aydin wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Selamat menyambut hari kemenangan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!